Intro Terima kasih masih setia bersama kami dalam kuliah umum 2020 mahasiswa baru Universitas Gunadharma dengan narasumber Ibu Dr. Andriani Nurdin Tadi paparan menarik dari Ibu Andriani tentang korupsi Terus juga tadi sebelumnya kita sudah menyaksikan persepsi masyarakat Sebenarnya banyak pertanyaan yang akan disampaikan untuk Ibu Andriani Tapi nanti akan kita kumpulkan di menjelang akhir Pertanyaan-pertanyaan Untuk lebih memperdalam pemahaman pemirsa tentang korupsi Ada baiknya kita menyaksikan tayangan berikut ini Ibu Andriani Erin, gue pengen beli Kanjeng gak? Storage Iya Ternyata gue cariin Cariin dong ya Sopi Gue namun nih Berapain? Rp. 50.000 Mereka juga ya? Ya namanya juga kanjengnya bagus Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Nanti gue kirim gue taro dirumah lu Iya Ditunggu ya Ya Kati Yuk Terima kasih ya Ini malah banget dah Lalu dia lama banget Bilangin yang 10 tahun 12 tahun 20 tahun aja Emang-mang ini gue karib dah tadi Makan aja dah Nah itu dia tuh Nah itu kayak yang ini Gak mau banget tuh yang ini Eh tadi banget tuh Tadi pacer Iya gak apa-apa Itu aja Setelah bintu gini Oh ya Iya Baik dari ilustrasi tadi Kita sudah Melihat gambaran bagaimana ternyata Tindak korupsi itu bisa berbagai jenis Bisa berbagai macam Mungkin kita tidak menyadari bahwa Itu sebenarnya tergolong tindakan korupsi Betul sekali Pak Rupit Karena memang banyak kegiatan Banyak cara-cara yang dilakukan oleh Siapapun juga gitu ya Ini menjadi apa ya Bisa dievaluasi gitu ya Supaya kita khususnya Gendarasi muda nih Masuk dengan dharma khususnya bisa benar-benar Apa ya Memperbaiki gitu ya Budaya-budaya Tindakan Perlaku Apalagi sekarang banyak sekali yang Katakanlah bisa di Apa ya Di capture gitu ya Betul Di capture Atau level-level korupsi yang lebih tinggi itu bisa Apa Tangkap tangan gitu ya Betul Dengan upaya-upaya Apalagi kita lihat tadi Bu Andriyani menyatakan bahwa 50% loh Kasus-kasus tindakan korupsi itu rata-rata Apa ya Pemberi suap gitu ya Pemberian suap Itu kan Sebuah contoh yang besar dan sudah diilustrasikan tadi lewat video yang sama-sama kita saksikan Dan ini Benar-benar bisa Apa ya Menjadi Apa ya Perhatian khususnya bagi kita Bagi semua mahasiswa Dan lebih khusus lagi bagi mahasiswa baru Bagaimanapun kan Anda Baru memasuki Studi di level yang lebih tinggi Di guna derma gitu ya Nah ini kan Masuknya juga di masa pandemi begini Berarti Benar-benar lewat Tayangan-tayangan digital Seperti TV guna derma dan lain-lain Ini benar-benar membuat Anda harusnya Bisa benar-benar lebih hati-hati gitu ya Betul Untuk melakukan tindakan Betul Baik terima kasih Saya kembali menyapa Ibu Andriani Halo Ibu apakah masih bersama kami Iya siapa Pak Hos Kami masih disini Baik Ibu Silahkan Ibu Melanjutkan paparannya Yang tadi tertunda Bu Mengenai Yang tindak pidana korupsinya ya Bapak Betul sekali Ibu dan Bapak sekalian Serta para mahasiswa Mengenai Bagian kedua ini Tindak pidana korupsi Disini Pertama-tama selalu Kalau kita berbicara mengenai Suatu tindak pidana Pasti kita bertanya-tanya Pasti dasar hukumnya Selalu saja Harus ada Dasar hukumnya apa sih Nah disini Sudah saya tulis disini bahwa Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yang kemudian Dirubah dan disempurkan Dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Kemudian ada Undang-undang nomor 19 tahun 2019 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 30 tahun 2002 Tentang KPK Ibu dan Bapak Mungkin sedikit gambaran Kalau perkara-perkara yang disedik Yang penyedikan dan penyedikannya Serta penuntutannya dilakukan oleh Komisi Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Itu selalu disidangkan Nanti dilimpahkan Perkaranya ke Pengadilan tindak pidana korupsi Tidak semua yang ada Pengadilan tindak pidana korupsi Di Indonesia itu ada lima Itu perkara yang Provinsi Di kota-kota provinsi Seperti di Jakarta Pusat Kemudian Surabaya Semarang Medan Jum Pandang Itu ada Perkara-perkara yang dilimpahkan oleh KPK Tapi kalau yang oleh kejaksaan Itu nanti Di pengadilan-pengadilan negeri Yang dimana Di mana Lokus Diktyata terjadinya Perkara itu Jadi kalau Saya kan sekarang ini Berada di pengadilan tinggi DKI Jakarta Nah itu di bawah Bawah kami itu Di bawah kami Pengadilan pertama itu adalah Pengadilan negeri Itu yang pertama kali Menyedangkan perkara-perkara korupsi Nah kemudian apabila Kemudian para terdakwa Atau para pejaksa Tidak puas dengan putusan hakim Dia akan menaik Ketika banding Yaitu keperkaraan tinggi Dan kalau pengadilan tinggi juga Tidak puas juga Dengan putusan pengadilan tinggi Kemudian akan Kasasi Mengajukan permohonan kasasi Ke mahkamah abun Itu yang jadi jenjang Supaya untuk gambaran Ibu dan Bapak Ibu Bapak Serta para mahasiswa Kalau kita sebutkan disini Ada Undang-Undang Nomor 19 2019 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 2002 Tentang KPK Ini Ibu dan Bapak Ini sangat Saya akan sedikit melihat Kedalam Mengenai masalah ini Karena ada Hal-hal seperti yang sekarang Kan diributkan Mengenai Joko Chandra Saya Tendapat Ada Joko Chandra Mengenai kasus ini Itu kan disebutkan Ini yang menyidik adalah KPK Kejaksaan Kemudian banyak sekali Polemik-polemik Supaya KPK itu Mengambil alih Supaya bisa Mengambil alih perkara ini Nah disini Di pasal 10 Dari Undang-Undang Mengenai KPK itu Disebutkan Bahwa KPK berwenang Mengambil alih Penyidikan Dan atau penuntutan Terhadap pelaku Tindak pidana korupsi Yang sedang dilakukan Oleh kepolisian Kejaksaan Kemudian Pengambilan Alih Pengambil alih Penyidikan Dan atau penuntutan Sebagaimana dimaksud Tadi itu Dilakukan oleh KPK Dengan alasan Laporan masyarakat Pertama Alasannya Laporan masyarakat Mengenai tindak pidana korupsi Tidak dilanjuti Kemudian Proses penanganan Tindak pidana korupsi Tanpa ada penyelesaian Atau tetunda Tanpa alasan yang dapat Dipetanggapkan Kemudian Ketiga Penanganan tindak pidana korupsi Ditujukan untuk Melindungi pelaku Tindak pidana korupsi Yang sesungguhnya Kemudian Penanganan tindak pidana korupsi Mengandung unsur Tindak pidana korupsi Kemudian juga Karena ada Habatan penanganan Tindak pidana korupsi Karena campur tangan Dari pemegang kekuasaan eksekutif Judikatif Atau legislatif Kemudian Faktor lain adalah Keadaan lain Yang menurut pertimbangan Kepolisian Atau kejaksaan Penanganan tindak pidana korupsi Ini sulit Dilaksanakan secara baik Dan dapat Dipetanggungjawabkan Sehingga Itu KPK Berwenang Untuk mengambil alih Kemudian Disitu Di pasal 11 Nanti Barangkali Ini untuk Mengetahui Apa sejalan pemikiran Dari perdebatan-perdebatan Atau polemik-polemik Para ahli hukum Disitu disebutkan Dalam menaksanakan tugas Sebagai masnah Dimaksud Dalam yang tadi itu KPK Berwenang melakukan Penyelidikan 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 dan penuntutan Terhadap tindak pidana korupsi Yang melibatkan Aparat penegak hukum Jadi KPK Akan ikut Terlibat Akan melakukan Penyelidikan Penentutan Penyelidikan Itu apabila Tindak pidana korupsi Itu melibatkan Aparat penegak hukum Kemudian Penyelenggara negara Kemudian Dan orang-orang lainnya Ada kaitannya Dengan tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum Atau penyelenggara negara Misalnya Seperti tadi Karena swap Menyuap Yang menyuapkan Itu misalnya Orang swasta Yang menerima swap Misalnya Penyelenggara negara Nah orang yang swasta Itu pun bisa Adalah kemenangan Dari KPK Kemudian juga Faktor lain Yang bisa KPK Mempunyai kemenangan Di sini adalah Menyangkut kerugian negara Yang paling sedikit Satu miliar rupiah Itu Jadi Jurisdiksinya KPK Ketika Mempunyai kemenangan Untuk menyatakan penyelidikan Penyelidikan Dan penuntutan Kemudian Di sini Saya sebutkan Bentuk-bentuk Tindak pindahan apa sih Yang dinamakan Korupsi itu Di dalam Undang-undang tadi Yang saya sebutkan Undang-undang nomor 9 Undang-undang nomor 31 tahun 99 Yang dirubah Atau diperbarui Dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Itu Bentuknya adalah Kerugian keuangan negara Kemudian juga Mengenai Suat-menyuat Mengenai penggelapan Dalam jabatan Pemerasan Perbuatan curang Benturan Kepentingan Dalam pengadaan Gratifikasi Nah ini gratifikasi Sering sekali Mungkin Para mahasiswa Sering mendengar Mengenai ini Bahwa Seperti Gratifikasi ini Adalah setiap Gratifikasi Kepada pegawai negeri Atau penyelenggara Negara Dianggap Pemberian swap Apabila Berhubungan dengan Jabatannya Dan berlawanan Kewajiban tugasnya Jadi maksudnya Kalau dia dikasih uang Dengan gratifikasi Dengan swap-menyuat itu Dia akan mempengaruhi Keputusannya nanti Yang berlawanan Dengan kewajiban Dan tugasnya Kalau swap-menyuat Atau kerugian Keuangan negara Tadi Ini bisa Disebutkan Di sini Bahwa Yang dimaksud kerugian Keuangan negara Itu secara Melawan hukum Melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri Atau orang lain Atau korporasi Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Jadi tidak harus Menguntungkan dirinya sendiri Menguntungkan orang lain saja Sudah bisa dikategorikan Sebagai Tidak pidana korupsi Kemudian Kalau swap-menyuat Ini disebutkan Ini unsur-unsurnya Dalam undang-undang ini adalah Memberi atau Menjanjikan sesuatu Kepada pegawai negeri Atau penyelenggara negara Dengan maksud Supaya Membuat Berbuat sesuatu Atau tidak berbuat sesuatu Dalam jabatan Jadi kalau kita Tidak saja Sengaja menggelapkan Menggelapkan uang Atau surat berharga Yang disimpan Karena jabatannya Atau uang Surat berharga Tersebut diambil Atau digelapkan oleh orang lain Atau membantu Dalam lakukan perubatan tersebut Jadi karena jabatannya Kita Ternyata Diserahkan Bertanggung jawab Pada surat berharga Kemudian Kita Gelapkan Itu termasuk Penggelapan dalam jabatan Pemerasan Itu pegawai negeri Atau penyelenggara negara Yang dengan maksud Menguntungkan diri sendiri Atau orang lain Secara melawan hukum Atau dengan Menyalahgunakan kekuasanya Memaksa seseorang Memberikan sesuatu Membayar Atau menerima pembayaran Dengan pertolongan Atau mengejarkan sesuatu Bagi dirinya sendiri Ini itu termasuk pemerasan Seperti misalnya Kalau membuat KTP Supaya cepat Nah itu kan termasuk Pemerasan Itu sebetulnya Berbuatan curang Di sini Di dalam Undang-undang ini Disebutkan Unsur-unsurnya Pemborong Ahli bangunan Yang pada waktu Membuat bangunan Atau penjual Bahan bangunan Yang pada waktu Menyerahkan bahan bangunan Yang dapat Membahayakan keamanan orang Atau barang Atau keselamatan negara Dan kadang perang Nah ini seperti Perbuatan curang ini Sama dengan Seperti memborong Waktu yang lalu Kita pernah melihat Ada suatu jembatan Yang ambruk Dan kemudian diperiksa Kemudian di Teliti apakah Di sini ada Unsur-unsur Indah-indah korupsi Mengenai benturan Kepentingan Dalam pengadaan Disebutkan Dalam unsur Undang-undang ini Adalah Pegawai negeri Atau penyelenggaraan Negara Baik langsung Maupun tidak langsung Dengan segajat Terus Serta dalam Pemborongan Pengadaan Atau persewaan Yang pada saat Dilakukan perbuatan Untuk seluruh Atau sebagian Ditugaskan Untuk mengurus Atau mengawasinya Ini adalah Benturan kepentingan Ternyata ada Perusahaan keluarganya Yang ikut di situ Atau dia punya Perusahaan di situ Yang ikut Tender Atau bagaimana Itu termasuk Di sini adalah Benturan kepentingan Dalam pengadaan Kemudian Tadi gratifikasi Sudah saya sebutkan Yang paling sering Dilakukan oleh Setiap gratifikasi Kepada Gratifikasi Kepada pegawai negeri Atau pegawai negara Dianggap Pembori swap Apabila Berhubungan Dengan jabatannya Dan yang berlawanan Dengan kewajiban tugasnya Disebutkan di sini Bahwa kemudian Apa sih sebetulnya Faktor penyebab Korupsi itu Banyak ahli-ahli Yang mengatakan Saya di sini Mengutip Dari Lisa Wahyudi Bahwa Penyebab korupsi itu Adalah sifat Amat manusia Moral yang kurang kuat Menghadapi godaan Gaya hidup konsumtif Tidak mau Tidak mau Tidak mau Malas bekerja keras Tadi saya sebutkan bahwa Tidak mau Bekerja keras itu Termasuk Yang dimana Karakteristik Anti korupsi Kalau dia Bekerja keras Tapi ada yang tidak mau Bekerja keras Itu termasuk Di sini Nah kalau kita lihat Di sini Sifat amat manusia Ada disebutkan bahwa Korupsi itu Kadang-kadang berdasarkan Karena dia Adalah kebutuhan Jadi Corruption by need Tapi ada juga katanya Korupsi itu karena Dia memang yang rakus Karena tamak Sebetulnya sih Gajinya besar Tapi ya karena rakus Dia ingin lebih Nah itu sifat Amat manusia Kalau Ada bapak dari KPK dulu Yang pimpinan KPK Pak Eri Riana Di sini saya juga mengutip Dari Buku Dari KPK Mengatakan Karena kurang keteladanan Yang kepemimpinan Anak-anak-anak bangsa Terus kemudian Rendahnya gaji pegawai negeri Tapi Rendahnya gaji pegawai negeri Sifil ini Sebetulnya relatif Tidak semua Orang karena Rendah gajinya Kalau memang Mereka tadi sederhana Mereka menerima Kalau memang Gajinya sedemikian Sehingga Pemasukannya ya sama Apa pengeluaran juga sama Apa yang di Apa yang dia Beli adalah Hal-hal yang sesuai Dengan Kemampuannya Kemudian Dengan lemahnya Komitmen dan konsistensi Pendegakan hukum Dan peraturan pundangan Kemudian dikatakan bahwa Saya teringat Waktu saya masih kuliah Dikatakan bahwa Suatu Efektifnya Suatu hukum Itu adalah tergantung Dari tiga Faktor Itu dikatakan Pertama Faktor Undang-undangnya Kalau sedemikian Bagusnya pun Undang-undangnya Tapi kalau yang Melaksanakannya Tidak bagus Sama saja Kemudian juga Undang-undangnya Sudah bagus Tapi Dan kemudian Pendegak hukumnya Sudah melaksanakan Tapi budaya dari Masyarakat Budaya hukum Dari masyarakat Tidak mendukung Itu juga Sama saja Jadi Itu harus Sangat berkaitan Jadi tiga-tiganya Itu harus Benar-benar Untuk supaya Kedegakan hukum Sangat efektif Yaitu digantung Dari tiga Faktor itu Kemudian Rendahnya Integritas dan Profesionalisme Pengawasan internal Sebagai lembaga perbankan Keuangan Dan birokrasi Belumapan Kemudian juga Faktor lain Kondisi lingkungan kerja Tugas jabatan Dan lingkungan masyarakat Lemahnya Keimanan Kejujung Ini paling penting sekali Lemahnya keimanan Kalau Walaupun dia Berada di lingkungan kerja Yang mungkin Memang-temannya Tidak bagus Seperti tadi Berani mengatakan Tidak Tapi kalau Keimanannya kuat Ya Kemungkinan dia tetap Aja jujur Dan ada rasa malu Dan Tetap Dia tetap beretika Nah secara umum Faktor penyebab korupsi ini Dapat terjadi karena Faktor politik Hukum Dan ekonomi Tapi tidak semua Faktor-faktor ini Merupakan penyebab Perkursi Katanya tergantung juga Kemudian juga Disini dikatakan bahwa Faktor-faktor juga Yang selain itu Juga ada empat faktor lain Yaitu faktor politik Faktor hukum Faktor ekonomi Dan birokrasi Serta faktor Transnasional Disini diurekan bahwa Saya mencoba mengurekan Bahwa faktor politik Disini merupakan Salah satu penyebab Terjadi korupsi Dapat ketika terjadi Instabilitas politik Kepentingan Politis Para pemegang Kekuasaan Bagaimana ketiga Ketika meraih Dan mempertahankan Kekuasaan Kemudian ada Faktor Faktor hukum Faktor hukum Bisa didihat dari Dua sisi Dua sisi aspek Perundang-undangan Dan seperti saya tadi Katakan Dari perundang-undangnya Atau perlemahnya Pendegakan hukum Kalau perundang-undangannya Juga jelek Tidak bagus Tidak lengkap Tapi pendegakan hukumnya Bagus Itu Pasti Pendegakan hukum Juga berjalan Kemudian juga Dikatakan bahwa Banyak produk-produk hukum Dikatakan memang Banyak sekali Di Indonesia ini Produk-produk hukum Yang buruk Sebagaimana Puluhan pres Yang dievaluasi Masyarakat transparansi Indonesia Dimana Katanya ada Keputusan presiden itu Yang Sifatnya Koruptis Tapi itu Kita bisa Pelajari nanti Kemudian Juga ada Faktor ekonomi Juga merupakan Salah satu penyebab Terjadinya korupsi Hal itu Dapat dijelaskan Dari pendapatan Atau gaji Yang tidak mencukupi Tadi saya sudah Mengatakan Ini relatif Ada orang yang cukup Dengan gajinya Sudah cukup Karena Dia sudah merasa Dia hidup sederhana Sesuai dengan Apa yang dia dapat Dan memang disebutkan Memang ini tidak Buplak Karena Kebenaran teori ini Tidak sama Di semua orang Kemudian Sisi penggajian Kebegawaian Sangat terkait Dengan kinerja Aparat Pemerintah Ibu dan Bapak Gaji-gaji Dari Para ASN Ini sekarang Sudah diperbaiki Tapi kan Masih saja Ada Tindakan-tindakan Yang koruptif Terjadi Jadi memang Tingkat gaji pun Tidak Berupakan Faktor Memang Jadi dimanapun Dia adalah Keimanan Faktor Organisasi Itu Kalau organisasi-organisasi Sekarang Kalau organisasi Partai politik Itu Pastinya saja Adanya Seperti Manipolitik Dan sebagainya Itu sudah disinyalir Dimana-mana Nah sekarang Kalau kita lihat Apa sih Dampak masif korupsi Itu Di sini saya gambarkan Dampak masif korupsi Dampak dari ekonomi Itu lesunya Pertumbuhan ekonomi Dan investasi Itu lesu Terus gambar itu Saya memperolehkan Lesuan Dari Pertumbuhan ekonomi Dan investasi Kemudian juga Apa Kualitas dari produksi Produksi juga menurun Kalau Banyak sekali Birokrasi yang harus Dilewatin Untuk Memproduksi Barang itu Kemudian Akhirnya dia melewati Meja-meja Tentu yang dia harus Bayar Akhirnya Kualitas Tidak diapan Diharafkan Kualitasnya akan baik Nah itu Seperti itu Dan ini juga akan Mempengaruhi investasi Di Indonesia Penurunan produktivitas Tadi Rendahnya kualitas barang Dan jasa bagi publik Kemudian juga Dampaknya Dampak selanjutnya adalah Dampak masif Yaitu dampak sosial Dan kemiskinan masyarakat Ibu dan Bapak Saya perlihatkan Di sini juga Ada kemiskinan masyarakat Ini kita Kita bisa Melihat loh Dimana-mana Tidak aja di Indonesia Tapi negara lain juga Dampak Masih Negara-negara Di bawah kemiskinan Garis kemiskinan Masih ada masyarakat Kemudian juga Kita lihat disitu Meningkatnya kejahatan Jadi kalau Kita lihat di Pengentasan kemiskinan Berjalan nambat Sehingga Masih banyak kemiskinan Kemudian Akses masyarakat Miskin ini Misalnya Untuk menunjukkan Rumah sakit Juga terlalu mahal Kemudian Angka kriminalitas Naik Meningkat Saya sekali hari Kita kan Ibu dan Bapak Para mahasiswa Sering melihat Terjadi begal-begal Dimana-mana Itu banyak sekali Saya Apakah ini termasuk Dampak dari Korupsi itu Itu bisa Ibu dan Bapak Mencermati sendiri Para mahasiswa Dan kalau kita Lihat juga Solidaritas sosial Semakin langka Dan di Indonesia ini Solidaritas Jarang Kita lihat sekarang Kerja bakli Jarang sekali Kita lihat Di Indonesia ini Kemudian juga Runtungnya Otoritas pemerintah Kenapa Runtungnya Otoritas pemerintah Di sini Karena Sifat dari Pimpinannya Kemudian koruptif Kita lihat Di DPR Sering berantem Ibu dan Bapak Sering mereka Lagi bersidang Terjadi Mereka diantar mereka Sendiri Padahal itu kan Suatu lembaga Yang sangat dihormati Mereka saling berantem Jadi tidak ada Tidak ada Keteladanan Soal dari Pimpinan Pimpinan Para Para pejabat-pejabat Pemerintah Kemudian juga Dampak politik Dari demokrasi Juga Adanya Pimpinan Paparannya Mungkin bisa Dipercepat Oke Dampak politik Yang ini Kita lihat Di sini juga Banyak yang koruptif Banyak yang Sifatnya korupsi Kemudian dampak Terhadap Penegakan hukum Kita lihat juga Dimana Di DPR Di sini kan Banyak yang Kalau sidang-sidang Tidak penuh Itu Kemudian juga Terhadap Dampak terhadap Pertahanan Keamanan Sehingga Untuk memberikan Dengan negara Luas di Indonesia ini Dengan negara Berpenduduk luas Kemudian Banyak Kemudian dengan Wilayah yang luas Pulau-pulau yang banyak Lalu sistanya Tidak terjangkau Dengan yang Yang canggih Tidak bisa Mengejar Misalnya Para perompak Yang di tengah laut Kemudian juga Dapat kerusakan Mingkungan Ibu dan Bapak Bisa bayangkan Kebakaran terjadi Dimana-mana Itu juga Akibat apa Izin-izin Izin perusahaan Juga gampang sekali Terjadi korupsi Di situ Sehingga banyak sekali Dampak kerusakan Mingkungan Dan korupsi Yang menurut Indulang undang Saya rasa Ini juga sudah Saya sebutkan Tadi Sehingga bisa Bisa dirangkum Tadi yang sudah Saya sebutkan Terima kasih Bapak Hoss Itu yang Saya bisa Paparkan Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebuah paparan Menarik Mungkin Waktu yang diberikan Harusnya cukup Besar ya Pak Teddy Betul sekali Karena ini memang Topik yang Sangat menarik Banyak yang bisa Dibahas Dari paparan Ibu Andriani Tadi Ternyata Tindak korupsi Itu berbagai macam Bentuknya Juga dampaknya Sangat luas Hampir di segala Sektor Pak Teddy Iya betul sekali Pak Bufit Karena kita Sama-sama bisa Menyaksikan ya Secara Luas tadi Luar biasa Pemaparan Ibu Andriani Sangat dalam Sangat Menyentuh Ketegasan ya Beliau Mengingatkan ke semua Lapisan masyarakat Bahwa Kalau saya Memfokuskan kepada Masiswa ini Artinya Bekal ya Bekal yang harus Diperoleh oleh Masiswa Secara umum Termasuk Baru Bahwa Benar-benar Menemukan ya Pendidikan yang Baik secara formal Informal Tentang anti korupsi Artinya Ya artinya Banyak sekali Yang bisa Mereka Isi Dengan berbagai Aktivitas Kegiatan Baik di Keluarga Gitu ya Di lingkungan Karena tadi Bu Andriani Sudah menyinggung Karena di berbagai Bentuk Apa ya Perkumpulan Termasuk Organisasi Kooperasi Itu Cenderung Sudah Sering sekali Terjadi Apalagi Kaitannya dengan Merugikan orang Banyak Termasuk Apalagi Kaitannya dengan Lembaga-lembaga Negara Pemberi Kepercayaan Bank Sifatnya Aliran dana Dan lain Ini kan Banyak sekali Yang Boleh dikatakan Tidak transparan Tidak terbuka Apalagi Sekarang Sudah ada undang-undang Keterbukaan informasi publik Tentunya kan Semua Lembaga itu Dan masyarakat Juga harus Siap untuk Implementasikan itu Betul sekali Baik Bu Andriani Dan Pak Teddy Kita akan Cida sejenak Untuk Menyaksikan Tayangan berikut ini Terima kasih